Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan investigasi kasus dugaan kebocoran ratusan juta data penduduk Indonesia. Kebocoran data ini diduga dilakukan Oknum Pemegang Situs yang mengambil data pribadi warga Indonesia dari data pengguna BPJS Kesehatan. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mendalami dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan di dunia maya. Meski demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dapat memastikan apakah informasi 279 juta data penduduk tersebut bocor dan benar dijual di forum peretas trade forum. Jurubicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Deddy Permadi, memastikan Kementerian telah melakukan investigasi terkait kasus tersebut. Kebocoran data ini diduga dilakukan oleh Oknum Pemegang Situs yang mengambil data pribadi warga Indonesia dari data pengguna BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, telah ditelusuri dan diverifikasi terdapat pengguna bernama KOTZ yang melakukan transaksi jual-beli data pribadi penduduk Indonesia dan luar negeri melalui forum bernama REI. Berdasarkan jejak digital yang ditelusuri oleh Kementerian Kominfo, maka user bernama KOTZ tadi itu telah melakukan aktivitas pembelian dan penjualan data pribadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Deddy meminta masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam melindungi data pribadi, salah satunya dengan tidak membagikan data pribadi ke siapapun. Dari Jakarta, Rizka Dior, Aulia Syah, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!